Intro Assalamualaikum Halo sahabat dongeng Pertenangkan Nama saya Abid Kangkainya Andara Kelas 3B Saya adalah Bimbit Gendisewo Dari SJN Nginjamuan 1 Surabaya Kali ini saya akan mendonggungkan Sebuah cerita yang terjadi Naira Rokidul Naira Rokidul Naira Rokidul dikenal sebagai Ratu Pantai Selatan Yang memiliki kekuatan yang sangat Pada suatu hari Di sebuah kultan Yang sangat rimbun terdapatlah Kerajaan Kejajaran kuta Yang memiliki Yang sangat Terkenal Dan duduk disitu juga baik-baik Di sebuah kerajaan Terdapatlah raja dan Kutri Tiga saudara yang bernama Naira Sinta Dan Putri Dewi Mereka itu sangat cantik Tetapi ada putri yang sangat cantik Di antara itu Nama Putri Dewi Putri Dewi itu Sangat Terkenal dan ingin direbutkan oleh orang lain Selamat Oleh karena itu dua saudaranya Ini merancuni Putri Dewi yang ingin Meminum gelas yang beristirahat Dua saudara itu Ayo kita lanjutkan dari Supaya kulitnya Kulitnya rusak dan Tidak diinter oleh Para pria-pria yang lain Saudara Saudara Bermuda itu Memalukan Obat-obatan terlarang Di Minuman teh yang ingin Diminum oleh Putri Dewi Putri Dewi itu Juga segera ingin Meminum teh itu Tapi Saat Meminumnya Putri Dewi berkata Perasaanku tidak enak Ketika ingin Meminum teh ini banyak-banyak video ini ya sudah tidak apa-apa mungkin filmku ini yang hanya tidak enak aku akan meminumnya saja karena pembantu sudah menyiapkan kuih ini karena kuih dewi saat ketika putri dewi sudah meminumnya kuih dewi terasa pusing dan men segera pikiran ketika ingin bangun ia melihat kulit-kulitnya terasa terasa gatal-gatal dan ada bintik-bintik di sini di tangan dan di lingkungan lalu putri dewi pun bertanya aduh aku kenapa ini kok tangan dan wajahku ada bintik-bintiknya apa karena meminum teh itu ya tanya putri dewi putri dewi pun segera mendatangi pembantunya dan bertanya saya ini kau masukin apa kok aku menjadi gatal-gatal tanya putri dewi pembantunya pun berkata maaf maaf putri saya tidak saya tidak memasukkan apa-apa ke dalam teh ini jawab jawab pembantunya putri dewi pun bertanya kenapa kulitku bisa ada bintik-bintiknya di tangan dan di muka saya juga kurang tahu juan putri jawab pembantunya putri dewi pun segera tetapi putri dewi mencurigai dua-dua saudaranya itu karena dua saudara itu yang ada di rumahnya putri dewi pun bertanya putri dewi segera mendatangi dua saudaranya itu dan bertanya misi apakah kalian yang menaruh obat-obatan terlarang di dalam tehku bertanya putri dewi dua saudaranya pun menjawabnya tidak aku tidak menaruh obat terlarang di sini aku dari tadi bermain bersama saudaraku di taman bertanya lagi lalu siapa yang menaruh obat-obatan terlarang ini kulitku menjadi bintik-bintik dan gatau-gatau dua saudaranya itu menjawab mungkin pembantu yang licik yang menaruh obat-obatan terlarang itu jawab dua saudaranya pun dan menanyai pembantu itu dan ternyata dia tidak memasukkannya dia dari tadi sibuk ingin menyiapkan makanan dua saudaranya itu menjawab dua saudaranya itu menjawab pokoknya bukan kita bukan kami yang memasukkannya yang memberi obat-obatan terlarang itu dari tadi kami bermain kok di taman kamu saja yang tidak ikut di taman jawab dua saudaranya itu ya sudah lah aku akan kembali ke kamar dan mengobati luka-luka ini jawab si putri Dewi ya sudah kami bermain dulu ya dadah tidak lama kemudian putri Dewi dikelilingi oleh asap-asap hitam yang berbau tidak enak putri Dewi pun bertanya asap-asap apa ini bau sekali karena putri Dewi ikan-tikan disana menjawabnya aku juga tidak tahu ini asap apa ya menjawab ketika asap-asap itu mengeringi tubuh putri Dewi dan ikan-tikan disana putri Dewi menjawab dan ingin balas dendam kiranya adalah balas dendam dan balas dendam tapi ikan-tikan disana tidak dipengaruhi tetapi ikan-tikan disana tidak dipengaruhi karena itu hanya ikan biasa yang dipengaruhi adalah ratu ratu nyai ratu tidur dan adalah balas dendam balas dendam ketika raja dan saudara-saudaranya ingin berangkat ke kerajaan lain dengan menggunakan kapal ratu nyai ratu hidup penulian itu bukannya saudara-saudaraku dan raja yang mau kemana mereka tapi aku masih marah lalu mereka apa aku bahas dendam aja ya maka punya ide aku akan menjatuhkan kapal-kapal mereka ke dalam ke dalam lautan yang sangat keras ini dan dendamku pun terpenuhi setelah menyumbuh tengah lautan kapalnya pun bergetar karena ratu nyai ratu tidur mengetarkan membesarkan ombak-ombak yang ada disana dan tidak lama kemudian kapal-kapal yang ada disana terjatuh dan semuanya terjatuh ke dalam pantai pulau disana akhirnya mereka 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 nah oleh karena itu nyai ratu nyai ratu dikenal sebagai batu pantai selatan yang sangat kuat dan memiliki kekuatannya sangat jasat sampai sekarang masih dipercayai bahwa nyai ratu tidur masih ada dan masih disembah oleh penduduk pantai-pantai selatan di taman dan sekian cerita dari saya tentang dongeng rukisan nyai ratu tidur terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jajah jajah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih